Dalam keadaan kepepet Kita harus bisa ngapa-ngapain aja Nah seorang chef Belum bisa dikatakan chef Kalau dia tidak bisa menghasilkan sesuatu Dari bahan-bahan yang Ordinary menjadi sebuah masakan Yang extraordinary Itu baru dikatakan chef Yang handal Memang spesialis ramen Memang spesialis ramen Kenapa memilih ramen Waktu itu saya tersepilih sama Naruto Sesimpel itu Sesimpel itu ya Saya ngeliat Naruto itu kalau habis training Habis misi Dia itu pulang ke Pembalamannya Dicari itu pasti ramen Itu menginspirasi anda Momen spesialnya itu adalah Ketika dia itu makan ramen Dia makan ramen itu yang Oh enak banget Saya itu jadi Apa ya Jadi ingin makan ramen Akhirnya saya searching Ternyata ramen itu gak halal Saya tanya teman-teman saya Kamu nonton Naruto gak? Nonton Kamu tau makanan kesukaan Naruto? Iya ramen Kalau lihat Naruto makan ramen Pengen makan ramen gak? Pengen Nah kenapa gak saya ciptain ramen Yang halal Iya 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 Mungkin kalau tontonan Doraemon Anda bikin dorayaki Bisa jadi Tapi Melihat Doraemon Makan dorayaki Itu tidak menggiurkan Beda ketika kita Nonton Naruto Dia makan ramen Itu membuat kita Tergiur Contohnya gimana? Jadi dari Kayak slurpingnya Yang kayak gitu-gitu Kayak ada ASMR-nya gitu ya Asmr Benar Benar Semua panca indera Dimainkan itu ya Benar banget Oke 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 Hanya karena Oke Berarti nanti ini bisa masuk Ke salah satu Metode workshop saya Bagaimana cara Anda menemukan sebuah produk Tontonlah film-film Di luar negeri Ya Masuk Masuk Itu salah satu Cara riset ya Ada juga Anime yang dia Film kartun Yang dia itu Suka masak-masak Dan di youtube channel Orang Dia Replika Makanan yang dimasak Di kartun Yang nonton Jutaan Bahkan sekelas Yang master chef Chef Arnold Chef Arnold Chef Arnold Itu dia bikin Masakan Anime Yang katanya Ini bisa Apa gak dibikin Ini dibikin Sama Chef Arnold Jutaan Sekarang chef Arnold Saya membacanya adalah Ketika Saya punya ide Dari Naruto Saya lihat di Malang Ada belum Ramen yang halal Dan ternyata Belum ada Belum ada Ya kenapa Menurut saya ini Opportunity Kenapa saya coba Gitu mas Oke Nah ini ada pertanyaan Dari saya gini Biasanya seorang chef Itu kan punya idealisme Harus bahannya Yang begini Begini Supaya mendapatkan Premium TIS Oke Artinya itu HPP Jadi mahal dong Oke Kemudian Untuk kejualannya Pasti juga mahal Benar Karena belum sewa tempat Gaji karyawan Resiko Gak laku Dan lain-lain Terus kemudian Kalau itu semua Bahan diturutin Kan jadi mahal banget Artinya Itu produk Bukan Untuk semua orang Artinya jadi begitu kan Bisa Kemudian Tapi di sisi lain Pasar punya idealismenya sendiri Pasar punya kebutuhan Yang kadang-kadang Gak met sama Idealisme Dari seorang chef Nah Ini Saya yakin Ketika seorang chef Yang tadinya Kursus aja Akademisi aja Kemudian Masuk ke dunia Industri Dan mengenal konsumen Saya yakin Punya pemikiran Pasti berbeda Nantinya Nah Ini Mas Akbar Sudah pernah sekolah Dan menggunakan bahan-bahan Yang keren-keren tadi Premium Kemudian ketemu dengan pasar Artinya sudah lima tahun Bisnisnya berjalan Pasti itu punya insight Bagaimana memandukan Antara idealisme Dari Mas Akbar Sama keinginan konsumen Dimana Mas Akbar? Halo Saya ikut kelasnya Mas Jodi Jadi lebih termapping Sebenarnya Yang harus dilakuin Dalam building brand Step-stepnya apa aja Syaratnya jadi Chef itu Yang pertama Harus kreatif Mas Jodi Oke Layaknya mungkin Praktiksi branding Atau marketing Saya pikir Bukan cuma chef ya Semua pebisnis Pasti harus kreatif Maksudnya Akhirnya Ketika kita ngomong pebisnis Dalam keadaan Kepepet Kita harus bisa Ngapa-ngapain aja Nah seorang chef Belum bisa dikatakan chef Kalau dia tidak bisa Menghasilkan sesuatu Dari bahan-bahan yang Ordinary Menjadi sebuah masakan Yang extraordinary Oke Itu Baru dikatakan chef Yang handal Nah Kalau saya punya prinsip Adalah Memanfaatkan Produk-produk lokal Salah satunya itu Fresh ingredient Jadi Gak usah kita Cari jauh-jauh Yang fresh ingredient ya Gak usah cari jauh-jauh Ke kota-kota lain Apa yang ada di malam Kita coba untuk recreate Sesuatu yang dari simple Kita elevate to another level Contoh 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 Misalnya Kita ngomong dalam Misalnya dalam konteks ramen ya Mas Akbar tadi Benar Kalau dari konteks ramen saya Kita bikin mie hitam Mie hitam? Yes Mie hitam itu Biasanya kalau orang di luar negeri Dia pakai Tinta cumi Untuk menghitamkan Benar Nah ini saya pakai merang padi Oke Merang padi yang udah dibakar itu Itu bisa menjadi Menjadi apa Bahan Pewarna Oke Warna hitam Dan dia punya kadar alkalin yang tinggi Nah kadar alkalin itu Gunanya untuk di mie Kekenyalan itu bertambah Hmm Jadi gak harus seteram-seteram Ngikutin yang ada di luar sana Benar Kalau kita pakai tinta cumi Yang pertama Mungkin bahannya susah Susah betul Yang kedua pasti mahal Cuminya sendiri aja mahal gitu Terus yang ketiga Perlakuannya juga susah Karena kalau cumi kan Amis Kalau kita gak bisa Mengelola dengan benar Nah ini yang harus di Harus diulik gitu Dan saya lihat UKM-UKM di Malang Terutama banyak Yang dia Pewarna merahnya pakai wortel Pewarna hijaunya pakai bayam Yang kayak gini-gini tuh Banyak sebenarnya Di Malang waktu itu Saya tertarik Jadi saya harus Wah harus bikin dua macam mie nih Minimal Mie yang putih Yang original biasa Sama mie yang hitam Hitam Artinya di ramennya sendiri tuh Mie hitam itu juga ada ya Yes Itu jadi salah satu menu kita Dan orang Beberapa cocok Yang suka kenyal gitu Oh aku suka mie hitam Soalnya kenyalnya Pas gitu Atau orang yang mungkin Agak sepuh Gak suka ngunyah terlalu ini Oh pesannya yang mie putih aja Oke 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 saya highlight tuh Safe yang handal Adalah Yang bisa mengubah Bahan ordinary Menjadi extraordinary Highlight Penting Selamat menikmati 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 Selamat menikmati